Inilah DEP, pria berusia 26 tahun yang menjadi tersangka dalam kasus prostitusi online anak di bawah umur. Pria pengangkuran yang berperan sebagai munci karya ini diamankan petugas di salah satu hotel berbintang di kota Padang saat sedang melakukan transaksi pembayaran prostitusi online. Dari tersangka, petugas turut menyita uang tunai berjumlah 1 juta rupiah, alat kontrasepsi hingga kunci kamar dan handphone. Kita mencekari sendiri, Pak, itu memasarkan atau menjual itu lewat apa itu, Pak? Lewat dunia WA. WA ya, Pak? Aplikasi WA. Untuk karban, Pak, ada yang beberapa, Pak, yang di bawah umur, Pak. Itu asal mana, Pak? Apakah asal kota Padang atau luar kota Padang, Pak, bisa diulang lagi, Pak? Kota Padang, kunciknya di luar prostitusi Mata-Mara. Luar sumber. Meskipun masa pandemi, praktek prostitusi online masih marak terjadi. Penangkapan kali ini pun berdasarkan adanya laporan dari masyarakat. Kini atas perbuatannya tersangka terancam penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, serta ditambah 1 per 3 dari ancaman hukuman pidana karena korban merupakan anak-anak.